Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian bersama antara Salon Presiden Republik Indonesia dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dilandasi itikat baik dan rasa saling percaya serta komitmen untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hari ini. Selasa tanggal 1 Mei 2018 pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikahkan diri dalam perjanjian bersama terhadap hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa pihak pertama sepakat apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Perioga 2019-2024 siap melaksanakan kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi pekerja buruh dengan melaksanakan Satu, meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan cara mencabut peraturan pemerintah nomor 7 tahun tahun 2015 dan menambah jumlah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar penetapan upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL berdasarkan perundingan tri partai antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan para pekerja Dua, revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60% dari upah Tiga, menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu Empat, stop pergudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan pemagangan Lima, menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut belpres nomor 20 tahun 2014 tentang tenaga kerja asing yang menemukan buruh Indonesia Enam, mengangkat buruh honorer dan tenaga honorer K2 menjadi aparatur sipil negara Serta, memperlakukan upah minimum bagi honorer non-kategori dan guru swasta BAUD Madrasah dan Yayasan Tujuh, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk biasiswa anak pekerja buruh hingga murah-murah tinggi secara gratis bagi yang berbakat dan berprestasi Delapan, menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai alat transportasi umum Dan menjamin hak perserikat bagi pengemudi ojek online yang terjadi pindahnya Serta hak atas perjanjian kerja bersama Sembilan, menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang buka 0% Sembilan, meningkatkan pendapatan pajak dan taks rasio melalui reformasi perpajakan yang berfihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu Serta menjadikan kooperasi badan usaha memiliki negara, daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional Serta memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara Dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kebangguran rakyat Indonesia Dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kembali oleh negara